Halo Halo semua gue Yozora hari ini gua mau ngebahas Ravena Hero yang baru rilis tapi belum bisa kita milikin tapi sebelum gua bahas skillnya gua mau ngunjukin gameplay dan animasi skillnya dulu nih guys di sini gua bakal matiin dulu kalau kalian lihat di sini aoe skill ultimate nya ini enggak terlalu gede guys nah ini skill duanya dan yang kayak corong itu skill tiganya guys sekarang kita bakal masuk untuk ngebahas skillnya guys oke gua udah masuk ke screennya Ravena tapi sebelum kita bahas skillnya guys gua mau minta like dan subscribe dulu dari kalian thank you guys Oke jadi hari ini gua nggak bakal bacain skiri satu persatu kayak biasa biar videonya nggak terlalu panjang guys nanti kalian bisa baca sendiri kalau kalian pengen tahu detailnya silahkan di post aja videonya ya jadi gua bakal langsung ngasih opini gua tentang si Ravena ini menurut gua nih guys si Ravena ini itu sedikit tricky kalau kalian lihat skillnya ya scalingnya ini kecil-kecil banget guys cuma 90% skill tiganya cuma 110% dan skill empatnya itu ngebah ya kan buff skill damage buat dia sendiri nah tapi guys kalau kalian lihatin satu persatu skillnya kalau kalian perhatikan detailnya sebenarnya si Ravena ini damage outputnya potensialnya tinggi guys kenapa gua bisa bilang begitu karena kalau kita lihat skill ultimate nya nih guys disini dikatakan si Ravena bakal ningkatin skill damage dia sendiri sebesar 30% lalu dia bakal casting satu incendiary granite incendiary granite itu skill duanya yang kalian lihat tadi buletan gitu jatuh dari atas ya kan dan juga tambahan dua atau tiga ya tiga frenzy shooting kalau kalian ambil talentnya tiga frenzy shooting ke target area yang tadi yang bentuknya kayak corong guys yang kayak kipas nah presi shooting itu skill tiganya guys DMC 110% mungkin kalau lihat kalau dilihat-lihat kecil ya tapi gede banget guys Mari kita hitung sama-sama satu incendiary granite itu DMC 90% dan tiga frenzy shooting itu DMC 30 330% nah sekarang karena tadi kita karena tadi sebelumnya dia ngasih incendiary granite incendiary granite ini punya debuff one otomatis efek dari skill frenzy shootingnya ini bakal aktif guys yang 110% attack sebagai DM dan ini ditulisnya per status efek jadi dia total ada dua status efek ya defense reduce dan won kalau musuhnya punya dua-duanya ini defense reduce dan won maka DMC bakal dikali jadi dua dua ratus dua puluh persen dan ini gua nggak tahu kalau warnanya staking up ini DMC di staking up juga gua nggak tahu ya guys gua belum mencoba tapi anggaplah belum staking up ya enggak bisa staking up gitu kita anggap Hai maka total DMC adalah 90 setiap jadi si Rafa enggak ngeluarin skill total DMC 90% dari incendiary granite dan 330 dari frenzy shooting ditambah Hai 220 kali 3660 persen attack sebagai DMC dan itu baru di sini aja setelah kita lihat talent dari skill tiga nya karena tadi dia nge-casting tiga frenzy shoot dari ultimate nya kan dia nge-casting tiga frenzy shooting maka telnya ini bakal aktif guys yang mana efeknya adalah dia bakal ngeluarin incendiary granite tiga kali yang artinya 90% dikali 3 270 jadi totalnya saat kita aktifin satu skill dia bakal ngeluarin skill incendiary granite sebanyak 4 kali guys sekarang kalian kalian bisa kalihin 90% kali 4 berarti totalnya 360% ditambah tadi 990% total ada berapa tugas gua nggak tahu dan itu kalau wonnya nggak dihitung stak ya gua nggak tahu ini ini masih ragu karena gua coba dirift satu hit doang ini nggak bisa dites guys kecuali punya hero nya nanti ya pas udah keluar Nah itu baru dari damage-damage scalingnya aja guys karena si Raffina ini punya buff yang ningkatin skill damage contoh yang pertama tadi 30% dan di skill empatnya ini kalau gua itu tadi kalau gua nggak salah itu ya totalnya 54% jadi sama ini 84% sekarang kita ngecek eksklusifnya yang pertama dia ngurangin dua second cooldown kalau si Raffina sama temen di sebarisnya ngeluarin skill seterusnya si Raffina bakal nambah 10% skill damage-nya dari skill satunya nih bakal meningkat jadi 40% jadi total 94% skill damage yang ditingkatin ya terus selanjutannya ketika si Raffina nge-cash frenzy shooting dua kali desain dari granatenya bakal di enhance ini gua nggak tahu di enhance-nya dalam bentuk apa apakah damage-nya apakah tambahan apa ketambahan granate gua nggak tahu guys belum bisa dicoba sayang sekali skill terakhirnya kalau si Raffina udah ngumpulin 10 stack dari sini nih skill empatnya kan staking nih sampai 30 kali kalau udah 10 stack full-down nya si Raffina skill-skillnya itu berkurang satu detik yang kalau udah 20 stack critical damage si Raffina meningkat 10% sedangkan kalau udah 30 stack full-down skillnya bakal berkurang lagi 1% guys aja di secara hitung-hitungan kasar guys si Raffina ini harusnya nge-damage-nya gede banget kalau menurut gua dan berkali-kali ya dia bakal keluarin skill lagi keluarin skill lagi keluarin skill lagi keluarin skill lagi cuma yang bikin jadi tricky guys selain karena damage keliatannya kecil padahal gede yang bikin tricky adalah dia nggak punya pertahanan sama sama sekali dalam artian bakal sama seperti hero hero damage dealer yang lain ya ini bakal kena sekali tusung belly bakalan mati langsung menurut gua dan ini yang bikin justru kelihatannya nggak berguna guys terutama di arena gampang banget di counternya gitu dan ini juga stakingnya 30 kali sorry 30 kali ini ini bakal makan waktu lama menurut gua sih ya walaupun enggak lama banget sih karena ini semua semua temennya ya kalau semua temennya nge-cast skill maka dia dapet efek dari efek ini nih efek tingkatin skill damage tapi tetap aja guys menurut gua sepanjang yang gua tahu di pvp terutama reguler ya itu biasanya kita tanding tuh enggak lama guys kayak beberapa kali tusuk beberapa kali tusuk skill udah 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 menang gitu udah atau udah kalah gitu udah selesai pertandingannya itu yang bikin syravena menurut gua kurang menarik untuk pvp ya guys jadi ini sih lebih glass cannon aja lah menurut gua seandainya ini gua ya seandainya ini gua kalau gua pribadi kalau gua diantara dua pilihan Hero energy Luke dan Ravena gua bakal lebih milih Luke tapi gua nggak tahu juga sih seandainya Ravena ini diduetin sama res apakah bakal GG tapi kemungkinan ini sih udah keburu mati duluan ya guys ini kalau di pvp boleh lah ya kalau pvp kayaknya sih ini udah pasti mati duluan sih kecuali musuhnya enggak pakai belia mungkin masih ada kesempatan nih syravena Hai aja di apakah hero ini pantas untuk diambil gua sih nggak berani ngasih opini tentang itu guys menurut gua lebih baik kalian ambil hero yang pasti-pasti aja karena begitu banyak keraguan di hero ini menurut gua Hai walaupun secara logika gua harusnya ini de-mece gede banget ya syravena karena skill dia Triger satu skill Trader skill-lain target skill-lain gitu belak-balik mana mandir tapi gua meragukan dari segi pertahanannya dan belum tentu juga stakingnya efektif gitu sampai 30 kali butuh waktu buat staking ini menurut gua dan yang kedua keraguan gua adalah Reduce cooldown disini guys disini kan tertulis totalnya dua detik ya Reduce cooldown ya tapi kita nggak tahu ini Reduce cooldown skill-skill ini tuh berapa detik originalnya gitu jadi kalau umpama dia punya delay-nya 15 detik atau 16 detik kalau dipotong 2 detik dong kayaknya nggak berasa kan ya tapi kalau seandainya skill ini cuma misalkan 7 detik atau 8 detik ya 2 detik kan berasa banget gitu makanya gua nggak bisa menentukan untuk sekarang karena gua belum coba apakah hero ini bakal bagus apa enggak tapi gua kayaknya gua bakal gua bakal kalau udah keluar hari ini gua bakal coba naikin dan gua bakal coba pakai untuk testing guys begitu aja video dari gua kali ini guys kalau kalian suka silahkan like dan subscribe ketemu lagi sama gue di video selanjutnya see you